Oke jadi berangkat kita Kita akan menuju ke Mengandung guys Oke kita udah sampai di Alphamart Kita akan membeli logistik Lagi dahulu Untuk kita makan di atas Kita makan di atas Biasa mie, mie, dan mie Aku cinta Alphamart Sampai jumpa Sampai jumpa Halo teman-teman Sekarang kita berada di Basecamp Gunungandong Via Sawit Dan seperti janji saya Yang kemarin Saya akan mulai Rajin-rajin kembali Untuk membuat konten Terus ini kita akan mulai Tracking malam Kemarin tuh Berbincang-bincang Kita akan tidur dulu Di sini Terus nanti jam 3 baru naik Tapi karena Bangun pagi tuh Sangat malas sekali Terus kita memutuskan Untuk perangkat malam ini Dan kita Ke camp di atas Oke Habis ini kita mau makan dulu Baru registrasi Tadi udah persiapan Packing Registrasi Langsung kita Lesko Ikuti terus Perjalanan kita Tracking Di malam hari Oke teman-teman Baru registrasi Dan kita mendapatkan Peta Dan juga Tiket Masuk ya Ini satu orangnya tuh Total 20.000 Terus Targetnya 5.000 Jadi total 45.000 Di sini kita langsung Berangkat Seluruh perjalanan Alangkah baiknya Kita berdoa Menurut agama Dan keyakinan Masing-masing Supaya diberi Kelancaran Amin Berdoa Mulai Oke teman-teman Sekarang sudah Pukul 9 Dan kita mulai Tracking Untuk perjalanan Kita masih melewati Jalan asfal Ya kita sudah sampai Di gerbang Yang cukup populer juga Di kalangan pendaki Ini adalah gerbang Pendakian gunung Andong Via sawit Kita berjalan Dari basecamp tadi Sekitar 15 menit Untuk mencapai gerbang ini Ya kita jalan santai Karena Juga mengambil Putit untuk video Ini ada video covernya Gimana? Tetap Tetap Mantap Ya ternyata 15 menit Dari gerbang Atau gabura tadi Kita menemukan Kedai atau warung Dan kita menyempatkan diri Untuk membeli cemilan Sambil istirahat Oke Sekarang kita sudah sampai Di percabangan Antara jalur lama Dan jalur bari Kalau yang kanan Jalur lama Yang kekiri Jalur baru Kita akan melewati Jalur baru Kayak gitu Sudah kan kita Bersama kami Tim Slebeo Slebeo Kita sudah sampai di Post 1 Post 1 Kemuning Kita beristirahat dulu Disana Minum-minum dulu Sebat-sebat Sebat-sebat Mengembalikan tenaga Tira dulu guys Pendapat anda gimana pak? Sudah sekian lama Tidak pergi Mendaki Lemes Lemes-lemesan guys Masuk-masuk Jadi Kalian harus coba Sini Andong Kalian lihat sendiri Di video Setelah ini Gimana ke Indah Gunung Andong Ya walaupun sudah Nama tidak Seperti gunung Tapi Ini menjadi Awal yang sangat menarik Ketika ingin memulai Hobi ini lagi Jadi Jangan bermalas-malasan Marilah Seperti gunung Seperti gunung Seperti gunung Seperti gunung Seperti gunung Seperti gunung Guys Kita sudah Rang lebih Setengah jam perjalanan Dari Basecamp Kita sekarang Sudah melewati post 1 Kita sekarang Begok di Ambil maka post 2 Ini udaranya Dingin Tapi Seger guys Ini lumayan Menguras Jadi Kalau yang mau kesini Siap-siap pakai Jaket Dan baju hangat Jangan lupa Ayang Ya itu Nama ayang Jangan lupa Yang ada ya Kalau ayangnya Orang lain Jangan dibawa Oke Dan kita ada sampai di Post 2 Post 2 Namanya post Dewan Daru Dewan Daru Tidak terasa Ini sudah Hampir 45 menit Perjalanan Kita sudah sampai di post 2 Estimasi waktunya 60 menit Tapi ini karena kita jalan santai Karena sambil rekam-rekam Kita tidak usah terlaku Dengan Estimasi waktu Yang penting kita nikmati Kita jalan terus Istirah dulu apa lanjut 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 Oke Gas terus Kita melewati Jalur baru Kita sudah sampai di Post 1 tadi Dan sekarang Titik kita berada di post 2 Kita akan menuju ke post 3 Tapi sayang sekali Entah kita nanti Berjumpanya di titik air Atau tidak Atau kita langsung ke Camp Kalau tidak jumpa di titik air Berarti untuk saran Teman-teman Kalau mau jumpa Titik air Harus melewati Jalur lama Jalur lama Baru ketemu titik air Tapi kita lihat aja Nanti Apakah kita akan ketemu dengan titik air Atau tidak Oke lanjut Mantap guys Kita sekarang sudah sampai di post 3 Post suatu mayang Sepertinya namanya Kita akan beristirahat di sini Ini juga Terasa sedikit hujan Karena ambun Tapi tidak apa-apa Walaupun kami tidak pakai Jasa hujan Disyukur dan dinikmati Sikirah-sikirah dulu Kita sudah menemati post 3 Kita sebentar lagi akan sampai ke Tempat terbuka Camp area Dan area Sedikit lagi Semangat Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi, salam lestari Dan selamat menikmati Beswona di gunung ini Perjalanan untuk menuju ke puncak gunung Tentu bukanlah hal yang mudah Dibutuhkan semangat dan kesabaran Untuk mengatasi setiap perintangan Di sepanjang perjalanan Namun Jika sudah sampai di puncak Segala perjuangan tersebut akan terbayar Kali-kali lipat lewat gelidah Pasunan di gunung ini tak kalah juga dengan gunung-gunung lainnya Kalian bisa menikmati laut tanawan Dan menyaksikan matahari terbit Gimana? Apakah kalian tertarik untuk pergi ke sini? Jangan lama-lama Segera akibatkan Dan Kas Nur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eh, seik-seik-seik Masih ada kelanjutannya? Setelah selesai menikmati keindahan di gunungan dong Tibalah saatnya kami untuk kembali ke basecamp Jadi, ikutin terus perjalanan turun kami Terima kasih telah menonton! 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 Selamat Target! kalau kita bolak-balik dari jalur baru menuju ke jalur lama, mending langsung menuju ke jalur lama sekalian. dari awal lewat jalur lama. Oke, lanjut turun. Dan tidak terasa perjalanan kami sudah sampai di pos 2, yaitu pos Watugambir. Oke, kita sudah sampai di pos 2 Watugambir. Perjalanan yang melelahkan. Lanjut. Akhirnya kami sampai di pos 1. Petanda bahwa perjalanan ini sebentar lagi akan usai. Sekarang kita sudah sampai di Persimpangan. Jadi kalau lewatnya Basecamp Pendem itu, Persimpangannya ada di tengah-tengahnya pos 1, pos 2, jalur lama. via sawit ya. Jadi untuk Basecamp Pendem, titiknya ada di Persimpangan antara pos 1, pos 2. Di tengah-tengah pos 1, pos 2, jalur pendagian via sawit, jalur lama. Oke, kita sudah sampai di pos 1 Watu Pocong. Wah, sangat mengerikan juga. Mungkin di sini banyak pocongnya ya. Karena diberi Watu Pocong. Menurut Anda gimana Pak? Banyak pocongnya? Ya. Karena batunya mungkin. Oh, batunya seperti pocong-pocongnya. Panjang-panjang itu ya? Ya. Mungkin karena batunya panjang-panjang seperti pocongnya. Maka diberi nama pos 1 Watu Pocong. Maka diberi nama pos 1 Watu Pocong. dengan menuera lebih. Ini kita sudah rest atau istirahat dulu di Persimpangan Jalur lama atau Jalur baru. Lagi kita akan sampai di tangga, menuju ke gerbang pulang. Sedikit lagi. Aku mendaki gunung bukan untuk menaklukannya Tapi aku mendaki gunung untuk mengenal kebesaran dari sang pencipta Dan gunung itu telah menjawabnya Gunung itu seperti ibu Dia adalah tempat pelarian terbaik di saat diri kita sedang membutuhkan semangat baru Sekarang saya tahu rahasia membentuk manusia terbaik Yakni dengan tumbuh di alam terbuka Serta makan dan tidur bersama alam Akhirnya kami sampai di base camp Gunung Andong via sawit Dan perjalanan ini telah selesai Terima kasih